Cadangan devisa Indonesia kembali turun pada bulan November 2017 menjadi 125,97 miliar dolar Amerika dari bulan sebelumnya, 126,55 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia merilis penurunan cadangan devisa terutama disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Dilansir CNN Indonesia.com, penurunan cadev juga dipengaruhi oleh turunnya penempatan valuta asing maksud saya. Valuta asing perbankan di Bank Indonesia sejalan dengan kebutuhan pembayaran kewajiban falas penduduk. Walaupun turun, BI mengklaim posisi cadev masih cukup untuk membiayai 8,4 bulan impor. Dan berikut adalah tren posisi cadangan devisa dalam 5 bulan terakhir. Kita lihat bersama. Kita lihat kita sempat menembus ya posisi tertinggi semangat sejarah pada September 2017 di 129,4 miliar dolar Amerika tapi kita drop pada Oktober menjadi 126,55 miliar dolar Amerika dan juga sedikit terkoreksi kembali pada November di 125,97 miliar dolar Amerika. Terima kasih telah menonton!